Bapak-Ibu yang telah dilantik pada hari ini, bekerja secara profesional, komitmen dalam tugas dan tanggungannya. Kebetulan, sebanyak 95 orang, selama banyak-banyak yang akan bertugas setiap 5 orang di setiap kejamatan. KPU Tanah Toraja melantik 95 PPK dari 19 kecamatan sekabupaten Tanah Toraja. Tak hanya melantik, 95 orang PPK ini juga diberikan bimbingan teknis dalam perannya untuk menjadi PPK di kecamatan masing-masing. Kegiatan ini digelar di Hotel Pantan, Kota Makale Kabupaten Tanah Toraja pada Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Zadrak Tombek Wakil Bupati Tanah Toraja hadir bersama Kajari Tator, Kasat Intel, Ketua KPU, Bawaslu dan dihadiri oleh 95 PPK yang dilantik hari ini. Saat dikonfirmasi, Zadrak Tombek berharap, kepada Bapak, Ibu yang dilantik hari agar bekerja secara profesional. Di waktu yang sama, Rizal Randa menjelaskan, hari ini kami melantik 95 orang PPK dari 19 kecamatan dan mereka akan bertugas 5 orang di wilayahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zadrak, spesifikasi anak Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Hari ini pelantikan PPK kecamatan, saya ucapkan selamat kepada segenap Bapak Ibu yang telah ditetapkan pada hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa Bapak Ibu yang telah dilantik pada hari ini bekerja secara profesional, komitmen dalam tugas dan tanggungannya. Ini demi pembangunan kita, pembangunan demokrasi, dan kejujungnya akan pembangunan secara keseluruhan dan berjalan yang baik dengan adanya pemilu atau pemilu kadang yang sehat, sesuai dengan harapan masyarakat dan kita semua. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sebanyak 95 orang, saya berpandakan banyak yang akan bertugas setiap pembangunan di setiap kecamatan. Mereka ini akan bertugas sampai pada terakhirnya pemilu atau pemilu kadang. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Disputar Kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Terima kasih, salam sejahtera.